Sebetulnya tuh gue berharap ya, dia akan bagus gitu, karena memang Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini gue tuh mau update pemakaian 3 produk sekaligus Kenapa gue bisa barengin? Karena ternyata ketiga produk ini gak terlalu bekerja dengan baik di kulit wajah gue Satu produk ada yang gak kasih efek apa-apa, dua produk lain malah bikin kulit gue agak bermasalah Disclaimer dulu teman-teman, bukan berarti ketiga produk ini tuh gak bagus Bisa aja mereka menjadi andalan kalian dan malah cocok gitu ya di kulit wajah kalian Semua berdasarkan dari pengalaman saat gue pakai aja Gue tuh punya tempat kulit kombinasi cendong berminyak, sensitif dan juga berjarawat Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke produk yang pertama Untuk produk pertama ada Hana Sui Advanced Exfoliating Serum Kalau teman-teman yang sering join ke live streaming gue, pasti kalian tau ya Kenapa gue gak terlalu cocok dengan serum ini Sebetulnya dia tuh bukan tipikal serum yang bikin kulit wajah gue breakout ataupun beruntusan gitu Dia tuh saat gue pakai nyaman-nyaman aja, gak ada sensasi cekat-cekitnya Gak bikin kulit gue kemerahan ataupun kering Cuma dia tuh terlalu ringan di kulit wajah gue teman-teman Karena setelah gue lihat sendiri ya, dari segi kandungannya juga kayaknya gak terlalu gede sih Walaupun memang Hana Sui sendiri gak ngasih tau berapa persentase AHA, BHA dan juga PHA-nya Tapi kayaknya gak terlalu kenceng ya Karena selama gue pakai, dia tuh gak kasih efek apa-apa Karena biasanya kalau gue pakai produk Exfoliating Serum yang udah kasihin label advance Itu pasti entah ada sensasi cekat-cekitnya Ataupun kalau misalnya enggak Tetap pasti kasih efek kayak Tekstor kulit tuh jadi halus banget Oleh jadi kelihatan lebih bersih dan kelihatan lebih cerah Tapi efek tersebut sama sekali gak gue dapetin dari Hana Sui Advanced Exfoliating Serum ini Padahal ya, gue tuh suka banget sama packagingnya yang cakep banget Ini tuh botol kaca Harganya juga super terjangkau banget Cuma Rp22.000-an Dapet sekitar Rp20.000 Teman-teman Kalau menurut gue ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang baru belajar menggunakan Exfoliating Serum Teksturnya juga nyaman banget sih Seharusnya juga kalian kalau pakai gak akan kerasa cekat-cekit ya Dan teksturnya lebih ke cairan yang super watery banget Tapi warnanya agak keruh gitu Diratain dia masih oke Sedikit ada wangi yang kayak asem gitu ya Tapi itu memang kecenderungan produk Exfoliating tuh wanginya tuh kayak gitu ya Diratainnya masih gampang, gak lengket Dari segitunya gue suka gitu ya Cuma sayangnya dia gak ada hasilnya gitu Jadi kalau menurut gue buang-buang waktu kalau gue terusin pakai dia Karena memang gak ngasih benefit apa-apa di kulit wajah gue Cuma kalau kalian yang baru belajar menggunakan produk Exfoliating atau peeling serum Misalnya mau nyobain dengan harga yang terjangkau Mungkin kalian bisa cobain dulu sih produknya Hanasui ini Oke lanjut ke produk kedua Yaitu adalah Glamazing Sunmazing BB Brightening Booster Ini tuh seri sunscreennya Glamazing Temen-temen yang baru di launching bulan ini atau bulan kemarin akhir gitu ya Dia tuh ada dua tipe yang SPFL 35 sama SPFL 50 Kemarin tuh gue beli yang SPFL 50 Karena dia tuh hybrid sunscreen temen-temen Karena di tahun ini gue belum menyobain produk hybrid sunscreen Dan ini hybrid sunscreen yang pertama gue Tapi sayangnya gue gak cocok Pertama dari segi teksturnya yang ada sedikit tone up-nya Tapi entah kenapa kalau di gue tuh kasih tampilannya kayak malah jadi buteg gitu loh temen-temen di kulit wajah gue Terus teksturnya agak ya Agak sedikit susah di blend ternyata Jadi semakin gue pakai semakin kerasa banget dia white castnya itu agak susah di blend gitu temen-temen Mungkin kalau kalian yang pakai makeup masih oke Cuma kalau di gue bikin gak pede gitu aja sih Terus setelah beberapa jam dia tuh bikin kulit agak kusam temen-temen Gatau kenapa padahal hasilnya tuh agak matte ya Bukan yang glowy gitu loh Masih oke banget sebetulnya tampilannya Tapi itu dia setelah beberapa jam malah bikin kulit wajah gue Minyakan Dan kalau kalian ngebersininya salah Atau kalian gak double cleansing di malam hari Dia bisa bikin kulit beruntusan Karena dia tuh ada kandungan yang berpotensi komedogenik Namanya isopropyl miristet Yang sebetulnya punya fungsi untuk melembutkan, melembabkan, dan menyegarkan kulit wajah Tapi itu dia potensi komedogeniknya lumayan tinggi Karena pas gue liat dari full ingredientsnya lumayan agak di atas gitu loh temen-temen Cuma kalau memang kalian tetep mau pake dia Munggu silahkan Apalagi kalau kalian gak pake makeup kali ya Akan lebih cocok pake dia Karena White case-nya atau tone up-nya tuh bisa kalian tutupin dengan makeup kalian Jadi tetep cakep gitu ya Cuma kalau gak pake makeup agak sedikit keganggu disitu sih Cuma memang harus pintar-pintar mengatasinya Plus saran gue kalau kalian tetep mau pake dia Harus melakukan double cleansing temen-temen Biar gak ada sisa sunscreen yang menempel di kulit wajah kalian Selanjut ke produk terakhir yang padahal ini baru banget gue coba Cuma udah bikin kulit wajah gue break out Terus gue juga gak suka sama formula produknya karena pari di mata Produk yang gue maksud adalah Gatsby Aesthetic Bright Sunscreen Moisturizer Sayang banget gak cocok sama dia Karena sebetulnya tuh gue berharap ya Dia akan bagus gitu Karena memang harganya yang super terjangkau Cuma 30 ribuan dapet 40 mili Dan dia tuh ngelembapin wajah tuh oke banget Jadi sebenernya bisa mengirit penggunaan skincare Jadi kita gak perlu pake moisturizer lagi Tapi sayangnya dia tuh seperti glamizing sunscreen Ada potensi comedogenicnya Dan hal ini yang bikin kulit wajah gue break out juga sih Karena dia tuh kan kalau kalian nonton video first impression review-nya Kalian bisa liat ya kalau dia tuh kasih tampilan kulit yang glowy gitu ya Dia tuh teksturnya lebih ke cream ya Cream warna hijau gini Dan creamnya sih bukan yang thick banget Diratainnya masih oke Dan gak ada white cast-nya ya Cuma memang ternyata tampilan yang glowy Yang agak sedikit basahnya itu Ternyata setelah beberapa jam Bikin kulit gue gerah Bikin kulit gue malah jadi tambah kusam temen-temen Dan greasy Plus dia tuh perih di mata banget temen-temen Gue lagi gak olahraga Padahal cuma lagi aktivitas biasa Keringetan sedikit di area mata tuh Pas netes ke mata bener-bener perih banget Apalagi kalau dipake olahraga gitu ya Salahnya gue saat gue pakenya tuh di hari pertama dan kedua tetep gue pake gitu ya Tapi setelah dua hari berturut-turut gue timbul beruntusan Gue pikir wah gue gak bisa dinarusin pake dia Karena cuma dia doang sih produk baru yang gue pake saat itu Dan gue pikir yaudah gue stop Ternyata gue memang gak cocok dengan formula produknya Dan memang ada kandungan yang potensi komedogenik Dan kayaknya gue memang sekarang-sekarang ini harus lebih concern lagi Kalau produknya itu ada potensi komedogenik Kayak si Glamizing juga Ternyata malah bikin wajah gue beruntusan Dan juga kalau untuk Gatsby malah bikin sampai ada jerawat temen-temen Kesimpulannya ketiga produk ini sayangnya gak bekerja dengan baik di kulit wajah gue Untuk Hana Sui dia tuh gak bikin kulit gue breakout ataupun beruntusan Cuma itu dia gak ada benefit apa-apa di kulit wajah gue Jadi kayak wasting time gitu Kalau gue terusin pake dia Terus kalau untuk dua produk ini Untuk si Glamizing dia bikin kulit wajah gue beruntusan Walaupun gak sampai breakout yang lupa parah banget gitu ya Tapi untuk yang Gatsby dia bener-bener perih di mata Bikin kulit wajah gue greasy dan kusam banget Plus bikin kulit wajah gue jerawatan Tapi again mungkin ini karena kulit wajah gue aja temen-temen yang gak bisa terima Tapi kalau kalian tetap mau coba munggo silahkan Karena harganya masih tergolong affordable banget Untuk si Hana Sui 20 ribuan Gatsby 30 ribuan Dan Glamizing di 50 ribuan Cuma yang perlu kalian perhatikan Kalau dua produk sakit ini punya potensi comedogenic Terlebih si Glamizing yang potensinya sangat-sangat tinggi sih Ada di list yang lumayan atas gitu loh Jadi agak berhati-hati aja Oke temen-temen youtube begitu dulu untuk video kali ini Kalau kalian masih ada pertajaan Monggo silahkan tulis di kolom komentar Kalau kalian suka video ini boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel youtube gue Dan kita ketemu lagi di video dunia antri berikutnya Bye-bye